Intro Baik pemirsa, kita kembali lagi di stand up comedy battle of Tadi sudah dua komik yang membawakan tema yang tua dan yang muda Masih tersisa juga, yang tua dan yang muda satu-satu Sekarang langsung saya berikan kesempatan Kalau tadi yang muda duluan, sekarang yang tua belakangan Om Nana senyumnya manis juga ya Iya, siapa yang mau duluan? Silahkan loh, saya orangnya memberikan ke belakang Silahkan, Om Nana Lah mau kemana? Harus ada yang jauh, gue soalnya kalau disini ngamuk Ngomong-ngomong masalah komunikasi Pemerintah juga sekarang komunikasi memang rakyat kan Dibilang begini, lihat BBM akan naik sebab Subsidi membengkak Subsidi apa itu? Apaan? Subsidi Subsidi membengkak Besok naik, BBM naik lagi Subsidi membengkak Bengkak loh loh kapan tempesnya Eh, ngomong, eh bener-bener Eh, jangan main-main Eh, gue mantan pejabat, lo tau gak? Eh, 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 ini nora, lo Eh, eh Eh, perak Eh, biar lo tau Gue tuh bekas mantan menteri Gue udah mau diangkat jadi menteri luar negeri Gue gue tolak Emang enak Ngurusin orang luar negeri Dalam negeri aja kacau Gue gak mau Gue udah ambil presiden Tau presiden yang mana yang mau diangkat gue lupa dia mau angkat mau gak jadi menteri luar negeri? enggak gue mau jadi angkat jadi menteri luar angkasa wah saya mau orang kampung ngomong loh biar ngerti biar ngerti pengetahuannya biar luas loh pade gue menteri luar angkasa oh ditempatin di planet Mars wah gua 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 lu belum pernah kesane lu disana enak lu oh bidadari semua penduduknya cewek semua eh lakinya cuma 11 orang termasuk gue semua cewek eh gue masa dibilang ganteng disana eh gak ada lagi cowok disana enak makanya yang jelek-jelek lu kesane aja deh lu gak percaya gue kasih tau gampang lu naik busway dari sini nah begitu turun nyambung lagi naik konjek sampai sampai kagak bener lu tau gak yang namanya bidadari wuh lah kecil tawa lu bidadari itu orangnya kecil mungil bersih gak di giginya wih hidungnya mancung kayak potlot eh lu tau gak siapa itu Joko 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 Tarup wah iya Joko Tarup ya tau lu tau lu saudara lu ya bidadari lagi mandi iya gak bajunya diambil ambil Joko Tarup gue panggil gue kan menterinya disono iya bidadari namanya Jumina tuh lu sih gak percaya lu terus emaknya kan emaknya basutiem emaknya dateng sama gue bang nana bang nana si Jumina tuh diambil baju siapa Joko Tarup gue panggil Joko kok sini lu kok lu ngapain baju di dalam saya mau Jokul bang dia mau di Jokul eh baju bidadari perancang dunia lu tau kagak yang ene boksini gue kasihin lu siapa itu bidadari aduh bidadari lagi mandi gue kasih mandi uuh lu buat nanti mak wih gitu-gitu eh pokoknya bodinya bodi guard deh lu sih mic-nya dong mic-nya jangan lupa dia sampai lupa mic-nya iya pokoknya jauh gitu dia kalau lu mau kesana bilang sama gue dulu ternyata kan sama gue iya ayo kebareng ya terima kasih iya udah iya 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 kali lagi tepuk tangan ya iya gak percaya gak percaya lo tepuk tangan bisa begitu ya gue takut giginya lolos tadi berapa bawa kesini gigi itu jadi ganjil iya gue gak demen sama lo nih emang dia kira lo demen sama dia iya oke tadi sudah kita nikmati bersama nanakrit ya sekarang akan kita sama-sama nikmati di berat nih ini krisna juga namanya cuma masih muda dan jauh lebih ganteng kata ibunya temanya masih yang tua dan muda silahkan diambil mic-nya dulu wih anjir gak pakai celana oke lah langsung aja lah ini dia krisna begini ya kalau tampil lebih sama orang tua ya jadi mic-nya rada-rada bau jenak ya gini kalau ngomongin soal orang tua gitu ya orang tua makin tua makin pikun gue pernah di rumah lagi di rumah kakek ngomong kamu udah gede jangan bandel ya iya kek kamu temenan yang bener jangan cari yang gak bener iya kek makanya mahmud wah saya bukan mahmud oh saya dimana ya taunya dia pikun gitu ya dan orang tua itu selain pikun ada juga oh iya kalau anak muda itu suka ngikutinnya ini ya percaya sama horoskop ramalan bintang ya kan gitu kan kalau orang tua masih percaya memitos jangan ini nanti itu jangan itu nanti ini gitu kan kakek gue pernah bilang kayak gini sama gue nasi diabisin kalau gak diabisin nanti nasinya nangis uh gue takut ya kan besok nasi gue abisin lauk gue abisin semua gue abisin akhirnya bukan nasi yang nangis kakek gue yang nangis gak bisa makan gak ada lauk lagi ada lagi mitos dia bilang kakek pernah bilang oh jangan duduk di depan pintu kalau lagi hujan atasnya lagi bocor terus abis itu ada lagi jangan tiduran di tengah kereta api ya iyalah lagi ini kakek siapa sih loh saya siapa saya taunya kayak kakek tadi ya tapi kalau ngomong-ngomong soal anak muda dan orang tua anak muda ada yang ikutin gaya-gaya orang tua ya kan ada anak muda ikutin gaya tahun 80an ini kayak mas yang ini ya gayanya bukan gayanya tapi mukanya yang 80an ya gak ada yang ikutin gaya tahun 80an anak retro gitu kan tapi jatuhnya keren coba bayangin kalau dibalik orang tua yang ikutan tahun 2000an gitu itu ngeri banget lu bakal liat Bang Nana Krip update status di facebook itu aduh sepinits gak ada kami terus tiba-tiba Bang Krishna like this gitu itu ngeri banget ya belum lagi lu bakal liat Bang Nana Krip naik fiksi itu ngeri banget belum lagi kalau di acara musik pagi lu bakal liat Nana Krip joget-joget alay gitu kan belum lagi kalau bener-bener anak orang tua ikutan anak muda bakal liat orang berdua ini bikin boy band bukan masalah ngerinya bikin boy band tapi mereka harus pakai v-neck apa gak masuk angin belum lagi kalau misalnya ada orang tua ikut-ikutan anak muda biasanya kan anak muda tuh ngumpul-ngumpul bikin geng motor nah gimana kalau Bang Nana Krip sama Bang Krishna bikin geng motor kalau geng motor anak muda enak megang-megang botol miras nah kalau Bang Nana Krip gimana megang botol minyak angin nah kalau mau kalau mau balap-balapan motor gimana kalau misalnya orang muda anak muda gitu balapan motor enak nah kalau Bang Nana Krip preke-preke-preke bukan kenal pot tapi pipinya kena angin preke-preke-preke-preke tapi gak apa-apa lah ya anak orang tua itu jangan dilawan lah ya karena pemerintah itu juga suka lebih mentingin yang muda gitu contoh kalau olahraga kan pasti atlet-atlet yang baru yang masih diperhatiin kan tapi mantan atlet gak diperhatiin gitu kan kasihan ada mantan atlet balap sepeda yang ujung-ujungnya cuma jadi supir beca kan kasihan kasihan penumpangnya maksud gue yang namanya mantan atlet balap sepeda kan pasti bawa beca ngebut-ngebut gitu kan belum lagi kalau mantan atlet lempar lembing itu gimana kalau jadi tukang beca ibu silahkan naik beca diangkat dilempar gitu itu ngeri banget makanya kita harus perhatiin juga lah mantan-mantan atlet kita ya dan yang paling penting itu adalah gue Krishna Hareva thank you oke nanti kita akan tentukan siapa yang akan memenangkan piala yang tidak punya nilai historis itu apakah grup Sersan atau grup Serseran setelah kita kembali tetap disini di stand up comedy battle of kaya udah pada ngerti aja lo maksudnya apa ha ha he he ha ha he he ha 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 maka Terima kasih.